Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Maaf, karena itu memang rahasia dapur kita. Oke, berarti bisa dibilang bumbu rahasia gitu ya. Bumbu rahasia ini di rempah-rempahnya gitu ya. Oke, sebenarnya yang dituju itu kalangan untuk anak muda kah? Atau untuk semua kalangan bisa mencintai kopi? Karena kan ini tastenya pertama Robusta kan? Karena Robusta, apakah mungkin bisa diterima sama semua kalangan yang notabene bisa mencintai kopi juga? Sebenarnya tergantung orang ya. Kalau untuk tergantung orangnya itu kenapa? Karena kalau biasanya orang yang benar-benar suka kopi dan rempahian, ada orang yang merasa, saya pecinta kopi banget. Jadi, mereka cenderung ada beberapa orang yang memilih untuk arah bidang. Karena dari desknya adalah lebih keras, tingkat asamnya juga lebih tinggi, mungkin ada rasa tersendiri di situ daripada Robusta yang cenderung kepahit. Terus kalau untuk segmennya sendiri, segmennya sendiri itu kita memilih bukan satu dua segmen aja. Kalau kita memilih semua, semua kalangan bisa masuk. Mau dari kalangan, atau atas, atau kalangan bawah sekalipun. Jadi, kenapa kita jual kabur kankirnya dengan prisenya Rp15.000 untuk saat ini ya? Karena menurut kita itu titik aman untuk setiap saat ini. Jadi, tutang kita pun bisa melukai. Mungkin, taruhlah pemulung sekalipun ya. Mereka pemulung barang. Mungkin mereka melihat tempat ini mewah banget. Masa takutnya. Tapi begitu tahu harganya, ah, pengen nyoba. Ya, silahkan aja. Dan kita nggak pernah namanya, melarang salah satu segmen tadi, untuk menurut gue. Nggak kita layani, pasti nggak akan kita layani semua. Oh, oke. Jadi, mau dimanapun kita ada, akan kita layani. Harapan kedepannya nih Pak Jo, ini kan udah cukup terkenal ya, apalagi di sosial media. Iya. Terus, harapan kedepannya gimana sih tentang kopi ini, apakah memang tetap akan dengan branding ini, kopi Jo ini, dengan selera yang hangat dan dingin ini, atau kedepannya mau seperti apa? Sebenarnya kalau dari kedepannya nantinya, kita memang ingin eksplor lebih banyak. Oke. Jadi, sebenarnya sudah-sudah kita siapkan supaya. Tapi kita nggak mau memberikan banyak pilihan. Oke. Kenapa? Kita nggak mau orang akan bingung dengan pilihan. Oke. Jadi, kenapa dari kedai kita itu cuma ada kopi Jo, teh tarik, sekelas susu? Sebenarnya masih ada lagi. Dan dari tiga menu tadi itu bisa di eksplor. Hmm. Bisa di eksplor dengan keinginan konsumen itu sendiri. Misal, Pak Jo, aku mau Pak Jo. Hmm. Mau apa? Yang di mix ya? Oke. Kopi Jo sama apa? Kopi Jo sama teh tarik. Berapa-berapa? Satu-satu Pak. Oh. Jadi itu nanti rasanya beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Dan itu kita belum berkasih nama. Oh. Selama ini mereka yang susu yang request sendiri. Karena memang kita kasih. Biasanya kita kasih satu pilihan ya. Mau yang mana? Tiga rasa ini harus tetap dipertahankan ya? Ya. Ya. Untuk kedepannya gitu. Berarti nanti akan terus berinovasi ya Pak Jo ya? Pastilah. Pasti. Tapi akan ada cabang nggak di Jakarta nih? Kalau planning tahun ini kita ada evaluasi tempat. Tahun ini. Kalau nggak ada halangan itu di bulan Agustus September. Itu ada di daerah Peak. Oke. Sama daerah Pitaro. Oke. Terus satunya lagi di daerah Slipi. Oh. Sip dong berarti. Jadi deket ya nanti ya. Saya bisa coba dengan semuanya. Jadi nggak perlu ke Jakarta lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Nah guys. Sudah denger kan tadi percakapan gue singkat nih dengan Pak Jo. Jadi ini it's all about taste atau selera. Yang penting kalian harus coba yang namanya Kopijo. Karena ini rasanya berbeda dari kopi-kopi yang biasanya kita jual nih guys. Atau mungkin yang kita rasain lah. Nah Kopijo ini saat ini memang ada di Jogja. Tapi soon akan ada di daerah Ibu Kota Jakarta. Jadi jangan lupa. Buat kalian anak muda harus tetap nyobain. Karena ini enak banget. Dan bumbu rempah-rempahnya, rasa rempah-rempahnya tuh joss banget. Pokoknya Kopijo the best deh. See you in another traveling.